. Sebuah bis penumpang diduga mengalami pecah ban hingga terguling di kilometer 11, Kabupaten Ende, Sabtu 13 Juli 2024. Dalam video berdurasi 58 detik yang diperoleh tribunflores.com yang diunggah akun Facebook Anang Sepian Baptista sekitar 2 jam lalu disebutkan sebuah bus terguling akibat pecah ban. Beruntungnya semua penumpang termasuk seorang bayi selamat dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kasat Lantas Polres ND, AKP Ilham Adiputra yang dikonfirmasi tribunflores.com menyebut saat ini anggota Lantas Polres ND sudah berada di lokasi guna melakukan olah TKP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!